Oke guys, selamat datang ke daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market naik tipis 0,19%. Kebanyakan mungkin gak akan kerasa. Jadi kita akan langsung saja masuk ke fundamental newsnya. Yang pertama adalah Sri Lanka, dimana Sri Lanka ini mulai tertarik untuk mempelajari mengenai blockchain, cryptocurrencies, dan mining in general. Dimana kita tahu sebenarnya Sri Lanka dalam beberapa bulan lalu cenderung negatif beritanya mengenai cryptocurrencies. Tapi sekarang sepertinya dia mulai ada change of heart. Mulai berganti nih pendapat mereka mengenai cryptocurrencies in general. Jadi mereka bilang, Sri Lanka ini sudah menidentifikasi bahwa mereka ini memperlukan satu digital banking yang terintegrasi. Dan juga mereka ingin mendalami mengenai blockchain, cryptocurrency, dan mining technology. Tujuannya apa? Supaya bisa bersaing dengan global partners mereka dan secara international market juga. Dan yang lebih penting lagi bukan hanya Sri Lanka saja. Tapi ternyata transaksi di Asia, atau lebih tepatnya transaksi kripto di Asia ini meningkat 706%. Dan adopsi institusi itu meningkat menurut data-data dari chain analysis. Kita bisa lihat bahwa dalam angka dolar, value transaksi ini terjadi 572 miliar USD, atau sebesar 14% dari global transaction value. Jadi ada dana atau transaksi yang tertransaksikan di Asia sebesar 572 miliar USD lewat kripto karansi. That's really, really big. Dan kita lihat juga, yang paling besar itu adalah institusi-institusi besar. Yang pertama kita bisa lihat di India, ini nomor satunya. Di mana kita bisa lihat ini, transfernya ini sebesar 10 juta USD. Dan ini merepresent 42% transaksi. Dan untuk Vietnam, Pakistan, itu kalau Vietnam 29%, dan untuk Pakistan 28%. Jadi intinya apa? Intinya kripto karansi di sini, terutama di Asia, adopsinya, transaksinya ini meningkat dengan sangat pesat. Jadi, apa namanya? Ya baik lagi, semakin banyak adopsi, semakin banyak transaksi menggunakan kripto karansi, maka harga akan pelan-pelan ikut naik. Kenapa? Karena baik lagi, ujung-ujungnya yang membuat kripto karansi ini bisa berharga adalah karena use case mereka. Makanya gue selalu bilang, kripto karansi itu harus punya gunanya. Kalau nggak ada gunanya, ya ada. Cuma untuk berharap dia naik saja, itu pure spekulasi. Tapi kalau kripto karansi yang lo beli ini memang benar-benar berguna, dipakai untuk transaksi, dipakai untuk membuat debts, membuat DeFi, dan lain-lain, itu akan harganya naik secara sehat. Bukan hanya sekedar dipump saja. Ya bisa saja dia dipump. Tapi waktu bersamaan, harga dia naik itu karena dia memiliki kegunaan. Jadi, key-nya, kuncinya adalah memiliki kegunaan. Dan berita selanjutnya, Brazil ingin membuat Bitcoin ini menjadi legal payment currency. Nah, mungkin pertanyaannya, oh ini sama ke El Salvador kah? Berbeda. El Salvador itu menjadi legal tender. Ini menjadi legal payment currency. Simpelnya apa? Andai kan lo ke Brazil, lo biasanya harus beli real. Lo harus ke, apa namanya, exchanger, lo beli real, baru lo bisa beli barang di Brazil. Nah, sekarang, kalau seandainya ini benar-benar dilakukan oleh Brazil, lo udah gak perlu lagi beli real. Lo cuma perlu beli Bitcoin saja, atau ya kalau lo memang crypto hodlers, atau lo punya Bitcoin, ya sudah lo pergi ke Brazil, dan lo bisa langsung belanja dengan Bitcoin. Jadi, legal payment. Kalau di Indonesia, kan kita lihat, Bitcoin atau cryptocurrency semuanya tidak boleh menjadi legal payment. Diitungnya sebagai aset digital saja, sebagai instrumen investasi. Jadi, gak boleh untuk belanja. Kalau Brazil melakukan ini, berarti kita bisa belanja dengan legal di Brazil dengan Bitcoin. Tapi, tidak ada pemaksaan untuk orang menerima Bitcoin, ya. Jadi, lo harus cari. Lo harus cari orang-orang yang memang mau menerima Bitcoin di Brazil. Gitu. Nah, kalau legal tender, legal tender itu, ya berarti lo bisa bahkan sampai bayar pajak dengan Bitcoin, gitu ya. Lebih tinggi lagi, gitu, secara kasta lah, gitu ya. Tapi, kalau sampai Brazil bisa melakukan ini, berarti ini ke depannya ada opsi kembali lagi. Akan semakin banyak. Oke, dan seperti kita tahu juga, karena China memban crypto mining, 20 crypto company di China itu harus pergi dari China dan keluar karena ya local ban dari China, ya. Di mana kita lihat juga salah satunya ini SparkPool, yaitu adalah mining pool Ethereum kedua terbesar. Dia harus menghentikan operasinya di mainland China dan meninggalkan semua services dia pada tanggal 30 September. Tapi, uniknya, guys. BTC justru semakin kuat setelah Chinese ban ini. Nah, jadi kan kita lihat nih ya, mereka setelah nge-ban, ya tentunya ada turun lah ya. Pasti, setiap kali China ban selalu ada turun. Tapi, uniknya. Aset ini, Bitcoin sekarang ada di sekitar 54.000 dolaran. Berarti sudah ada kenaikan 25% sejak ban dari China. Jadi, artinya apa? Menurut gue ya, ini China ban, ini China fat, ini mulai gak laku lagi. Orang-orang mulai ngelihat bahwa, oh, malah jadi buying opportunity. Kalau gue lihat ya, banyak orang bilang, setiap China fat justru lo beli. Kenapa? Karena setelah China fat justru malah naik. Dan ya, kalau ngomong secara statistik ya, secara historically speaking, yes. Lucunya, semakin sering China fat justru dia benar turun, tapi itu malah jadi buying opportunity. Kita beli malah, kita profit rata-rata ya. Dan selain dari itu juga, ada Kitty Hon. Nah, dia ini partner di venture capitalist firmnya Andresen Horowitz. Nah, buat kalian yang nonton video gue sebelumnya mengenai helium, lu pasti tau Andresen Horowitz. Dia ini salah satu venture capitalist di cryptocurrency yang terkenal. Dan dia bilang apa? Ini justru opportunity atau satu kesempatan untuk Amerika Serikat untuk melakukan kebalikannya dari yang China lakukan. Dan kalau menurut gue, Amerika sekarang lagi consider untuk melakukan itu. Kenapa ya? Karena lihat, statement dari The Fats, atau lebih tepatnya Chairman of The Fats ya, si Jerome Powell. Dia bilang, gak ada rencana untuk nge-ban crypto dan bitcoin. Lalu SEC, si Gary Gensler. Gary Gensler bilang, sama, kita pun gak ada rencana untuk nge-ban cryptocurrency seperti China. Jadi, kalau menurut gue, Amerika berpikir apa? If you cannot beat them, kalau lu gak bisa mengalahin mereka, join them. Ya, join dengan mereka. Jadi, pada lu rugi, mending ya. Just make money in it. Itu yang gue suka dari, kadang-kadang itu yang gue lebih suka daripada Amerika. Amerika itu lebih fleksibel. Emang kadang-kadang nyebelin, nyebelin. Tapi, waktu bersamaan lebih fleksibel dibandingkan China. Ya, kenapa ya? Well, komunis lah ya. Dan, good news untuk XRP Army. The original army yang gue tau ya. Karena sebelum ada Shiba Army, yang gue tau adanya XRP Army ya. Nah, jadi kita lihat. Karena berita ini, XRP, boom, meningkat ke atas. Tapi, baik lagi, sesuai yang gue bilang ya. Walaupun ada news bagus, TA tidak bohong. Ternyata XRP kena resistensi bo di sini yang warna merah ya. Nah, tapi kita ingin bahas dulu mengenai beritanya ya. Jadi, intinya apa sih berita ini? Kita bikin simple ya. Karena lumayan rumit kalau lu baca langsung sendiri. Jadi, backgroundnya, ceritanya adalah, di 2018, mantan dari SEC Director yang bernama William Hinman, itu memberikan satu speech yang cukup terkenal di dunia cryptocurrency ya. Di mana dia bilang bahwa Ethereum itu bukan sekuritas. Dan setelah itu harga Ethereum meningkat dengan luar biasa cepat. Nah, sekarang apa hubungan sama XRP? Hubungan seperti ini. Jadi, XRP bilang, ini adalah official policy dari SEC. Bahwa, apa namanya, si Hinman ini bilang bahwa Ethereum ini bukan sekuritas itu adalah policy dari SEC. Tapi, SEC bilang, enggak, bukan, bukan, bukan. Itu bukan policy kita. Itu hanya personal statement atau personal belief-nya dari si William Hinman. Tapi, yang uniknya apa? Ternyata ada bukti. Email. Email yang bisa dibilang koresponden email antara si William Hinman dengan pihak ketiga. Yang kita belum tahu siapa nih pihak ketiganya. Dan intinya di dalam dari email itu adalah mereka membahas bahwa mengenai ini indeed, memang policy dari SEC. Kalau seperti itu, berarti Ripple, menurut Ripple, XRP ini sama dengan Ethereum, bukan sekuritas. Gitu intinya ya. Dan yang kerennya lagi apa? Hakim ingin mereview emailnya. Jadi, dia meminta kepada SEC untuk mensubmit seluruh pembicaraan atau seluruh koresponden email ex-director William Hinman. Ini bisa dibilang quite a big win untuk XRP. Dan semakin dekat Ripple untuk bisa menang dengan SEC menurut gue ya. Jadi, ini mungkin bisa menjadi salah satu catalyst untuk XRP bisa boom, naik ke atas. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke technical analysis dari Bitcoin. Di mana kita lihat sekarang dia sedang ada di satu tempat yang bisa dibilang cukup bikin deg-degan. Bingung antara mau naik atau turun ya. Sedang di daerah situ-situ saja. Kalau kita lihat sebenarnya secara di chart yang sebelumnya, di bulan Mei lah ya. Ini memang daerah yang jadi daerah supply sebelumnya ya. Sekarang kita berharap ini menjadi daerah demand supaya kita bisa naik ke atas. Di for all chart-nya mungkin lebih jelas. Di mana kita bisa lihat sekarang MA20 ini tetap menjadi support ya. Dan menjadi support yang cukup kuat. Kalau kita lihat, price belum berhasil tembus di bawah MA20. Tapi dia terus mencoba. Tapi di waktu bersamaan, yang bikin deg-degan adalah sama. Dia juga belum berhasil menembus atau close di atas dari 55.276. Kita bisa lihat ini menjadi satu resisten yang cukup gampang ya kalau kita lihat ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini cenderung naik atau turun? Kalau menurut gue pribadi secara teknikal analisis, dia ada kecenderungan untuk naik. Kenapa? Karena membuat pola double bottom di sini. Kita tahu kalau double bottom, kecenderungannya adalah untuk naik. Walaupun nggak pasti, tapi ada kecenderungan untuk naik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana nih cara naiknya? Setupnya seperti apa? Setupnya menurut gue, yang paling bagus adalah, dia seperti ini. Karena double bottom nih. Terus dia mungkin, di 20 mantul, tembus ke sini. Tembus, dan dia mantul lagi ke bawah, ada koreksi. Dan yang tadinya ini resisten yang kuat, di sini malah bisa menjadi support. Dia mantul lagi ke atas. Seperti itu. Itu best case scenario untuk Bitcoin. Worst case-nya seperti apa? Worst case-nya adalah, ya ini nggak double bottom, tapi ternyata, ini tetap cukup kuat si resistennya, dan Bitcoin turun. Bet. Kalau dia turun, ketemu support di mana? Selanjutnya di 53.000. Begitu. Jadi, antara dua itu. Nanti dia nembus, naik ke atas ini, mungkin ke 56.000, atau mungkin bisa saja sampai ke 57.000, dan koreksi lagi ke 55.000. atau bisa saja dia langsung turun ke 53.000, dan menemukan support di sini. Jadi gitu. Kurang lebih untuk Bitcoin, kalau mau menambah posisi, bisa saja. Misalnya contoh seperti ini, pantulan di 20 bisa, tapi mungkin masuknya masih ke, ya lumayan beresiko, karena belum ada konfirmasi, apakah dia akan naik atau turun. Buat itu yang lebih konservatif, boleh nunggu andaikan Bitcoin jatuh ke 53.000, lo bisa ambil posisi di sana. Atau, bisa juga di waktu bersamaan konservatif, antara dua nih. Kalau jatuh, ambil 53.000, kalau dia naik, lo ambil saat dia pantulan di sini. Berarti di sekitar 55.000-an. Jadi, kurang lebih itulah. Buying points untuk Bitcoin. Dan Polkadot, seperti yang gue baru bahas kemarin, gue bilang, Daud akan nge-pump. Kenapa? Baiknya karena teknikal, dan juga secara fundamentalnya, Polkadot is doing good. Terutama secara teknikal, di mana kita bisa lihat, dia menembus si resistance di sini, dan menjadikan dia support. Dan akhirnya benar, di para wulichar terlihat dengan jelas, dia naik. Dan naiknya dengan jelas, dengan apa? Ya ini, support di sini. Dia berapa kali mencoba untuk tebus ke bawah, tapi gagal. Akhirnya naik ke atas. Jadi ini the beauty of technical analysis. Tapi harus dicampur lagi juga dengan projek yang baik, projek yang beneran. Projeknya bagus, teknikal analysis pun akan lebih enak dibacanya. Tukasannya ya. Jadi buat kalian yang sudah beli Polkadot, sesuai dengan video gue kemarin, congrats, kita sudah untung berapa ya? Anggap ya kalau dari sini ya. Berarti sudah 8%. Not bad. Not bad at all. Dan buat kalian yang ingin tambah posisi Polkadot, sebenarnya simple saja. bisa lo beli kalau terpantul di MA20 yang warna hijau di sini ya. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Dan menurut gue Polkadot ini masih bisa terus naik ke atas, dan sebentar lagi menurut gue akan mulai close di atas dari previous high di sini. Atau bisa kita bilang juga, kebalikannya ini resistannya sekarang ada di sini ya. Dan terbukti ya, dia sedang retest sekarang. Jadi PR selanjutnya untuk Polkadot adalah menembus 37,39 dolar. Tapi menurut gue pribadi, kayaknya dia akan ada koreksi dulu ke bawah ke MA20 ya. Mungkin ya di 35an lah. Sampai si 20-nya menjemput. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Dan kembali lagi Cardano ya. Kita lihat bahwa, ya arguably yes, it is kind of boring. Tapi seperti yang gue ulang berkali-kali, menurut George Soros, real investing is boring. Dan dari beberapa lama yang kita lihat di Cardano bener juga. Boring as hell, tapi saat dia udah naik, oh, it's fun. Jadi ya baik lagi, tergantung jenis investor apa kalian. Kalau kalian sukanya main all in, janganlah di Cardano mungkin lo bakal bosen gitu ya. Nggak ada kesel, lo malah cut loss. Kalau gue lebih suka averaging, makanya Cardano is very nice for me. Nggak selalu nice juga buat lo. Tapi kalau kita lihat secara teknikalnya, dia hold, technically dia sudah mulai melakukan konfirmasi, walaupun volumenya belum ya. Jadi sudah mulai, tapi belum complete. Jadi kita bisa lihat dia breakout dari si symmetrical triangle ya di sini. Set. Bobo bilang akan ada konfirmasi. Konfirmasi adalah apa? Terpantul di support terdekat. Dan benar, dia terpantul di support 50 ya. Yama 50 di sini. Berarti artinya apa? Tinggal kita tunggu satu konfirmasi selanjutnya. Itu adalah volume. Dia belum ada volume naik yang cukup kuat. Menurut gue ini bisa dihitung sebagai apa ya, power yang cukup itu apabila dia berhasil menembus MA200 di 4 hourly chart. Yaitu di angka 2 dolar lebih 30 cent. Kalau dia bisa close di 4 hourly chart di atas itu, harusnya Cardano bisa lanjut ke apa ya, bisa dibilang ke next level lah. Nah next levelnya di mana? Next levelnya adalah di daerah sini. Di daerah sini. Yaitu di 2 dolar lebih 42 cent. Itu target short kita. Jadi buat kalian yang in short term trade, bisa aja misalnya ambil posisi di sini apabila menembus MA20, apabila menembus MA200 juga. Nah, udah gitu bisa TP di sini. Tapi kalau gue, seperti yang kalian tahu, gue untuk long term Cardano. Jadi ya, andekan gue nambah posisi di sini ya, mereka juga untuk. Ya nggak tahu buat beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Next adalah Coty. Di mana Coty ini melakukan price movement yang basically sama seperti yang gue bahas kemarin ya. Gue kan kemarin bilang Coty akan pump. Dan benar, Coty pump. Saat dia pump, gue akan bilang lagi, nah next kemana nih? Nextnya gue bilang kemungkinan besar akan ketemu resisten di 60 cent. Dan ternyata benar, dia terkena di 60 cent. Pertanyaannya, wah, apakah gue dukun? Nggak, bukan. Ini semua teknika analisis. Ini kotak yang gue buat kemarin. Ini adalah resisten FIBO. Resisten FIBO dari mana? Dari sini. Ke sini. Kita bisa lihat ya. Nah, jadi itu. Makanya nih gue bilang, teknika analisis itu bukan garis-garis asal. Karena ada beberapa gitu ya, yang komen, bilang, ah, apa sih teknika analisis? Istai katanya. Nggak guna. Naik mah naik aja katanya. Ya, gini loh. Naik itu, kalau lu bisa lihat dengan teknika analisis, lu bisa beli di tempat yang tepat. Kalau lu main beli asal, lu nggak nyangka aja tiba-tiba ternyata lu beli di sini. Taunya turun sini, lu panik, lu sell. Itu yang sering terjadi. Kenapa orang panik sell? Karena dia beli ngasal. Nggak ngerti. Dia nggak ngerti harga lagi di mana. Dia main beli aja, ternyata dia beli di pucuk. Dia beli di tempat yang overheated. Beli di tempat yang sudah overbought. Jadi intinya gitu ya. Selalu belajar teknika analisis. Nah, lalu setelah itu juga kita ingin membahas apa sih? Atau di mana sih? Point of entry dari kuti selanjutnya. Menurut gua lu bisa tambah posisi apabila dia mantul di M50. Di sini sedang berusaha dia. Walaupun tadi jam 11 kurang volume ini. Jadi kita bisa lihat jam 3 sore nanti. Apakah dia bisa naik ke atas? Seadak bullish candle yang close di atas M50. Jadi itu kurang lebih untuk kuti. Dan selanjutnya yang kita lihat adalah apakah dia bisa menembus resisten Fibo yang warna merah ini. Jadi itu target untuk kuti. Dan selanjutnya Phantom. Jadi kemarin ada banyak yang nanya. Bang, Phantom udah boleh masuk belum? Bang, kalau masuk sekarang bagus nggak Phantom? Dan gua jawabannya sama. Jangan dulu. Kenapa? Karena overextended. Dari MA di daily-nya jauh dengan MA20. Kemarin kalau kita bilang di sini, banyak yang nanya waktu dia lagi dash. Ingat gua dari sini lah. Berarti overextensionnya 59. Atau kalau kasarnya 60%. Berarti, in theory, lu punya resiko bahwa itu bisa downside potential sampai 60%. Makanya gua lebih prefer jangan. Saat coin nge-pump, saat dia lagi nge-pump, lu jangan ikutan masuk gitu loh. In theory. Kenapa? Karena lu bisa nyangkut. Dan kalau lu buat lu yang beli di atas ini, ya nyangkut kemarin. Makanya gua lebih suka apa? Tunggu dulu sampai MA20 di daily lebih dekat. Kalau sekarang kita lihat ya, sudah lebih dekat. Jauh lebih dekat lah ya. Sekarang udah 40%-an. 43%. Which is better. Jadi, kalau lu konservatif, tunggu dulu sampai MA20 di daily yang warna hijau ini lebih dekat ke sini. Kalau bisa sampai belasan persen, lu baru mulai mikir untuk beli. Itu untuk yang konservatif. Tapi, balik lagi. Banyak orang yang merasa, nggak nggak, gua tuh lebih agresif. Gua pengen lebih cepat masuk. Boleh nggak? Ya terserah. Asal lu bisa manage your risk ya. Tunggu. Buat kalian yang lebih ingin risk taking, gitu ya. Bisa saja kita beli, andaikan dia terpantul MA20 di sini. Berarti jam 3 sore ya. Kalau jam 3 sore nanti dia nge-close di atas MA20 terpantul. Atau candle-nya simpelnya warna hijau, gitu ya. Dan di atas dari MA20 ini, lu bisa aja beli. Tapi ingat, potensi bahwa ini bisa saja masih turun ke bawah. Itu karena dari MA20-nya masih cukup jauh. Jadi, baik lagi. Ya, kadang-kadang, high risk, high return. Bukan kadang-kadang sih, seringnya gitu. High risk, high return. Tapi kalau lu yang mau lebih konservatif, mungkin your returns nggak akan sebagus dari yang risk taker. Tapi, yang risk taker pun kalau dia sedangnya dalam kondisi yang nggak pas. Jadi, dia malah bisa lebih parah dibandingkan orang-orang yang konservatif. Secara gains-nya ya. Ya, baik-baiklah, seperti itu. Jadi, itu kurang lebih untuk phantom. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Avalance. Ada beberapa yang bilang nih, Bang, kok udah lama nggak bahas efeks? Ya, gua sih mau-mah aja. Tapi, ternyata kemarin demand-nya lebih banyak orang yang prefer bahas phantom, kuti, dan lain-lain. Tapi, buat kalian yang bilang, Aduh, gua juga pengen efeks. Yaudah deh, gua bahas juga ya. Jadi, efeks menurut gua sekarang sedang ketrap. Antara 61 dolar dengan disini 58. Jadi, ada price range si efeks nih sekarang. Dia mantul-mantul daerah sini. Bahkan yang ekstrim ini nih, gua pikir udah bakal breakout, ternyata nggak turun lagi. Jadi, sebenernya, kalau buat kalian yang ingin tambah posisi efeks untuk long term investment, gua saranin lu bisa aja tambah posisi dia 58 USD ya, disini nih. Jadi, lu bisa kasih limit order lah disini. Tapi, untuk apa? Untuk long term ya. Kenapa? Karena bisa saja dia mesti lanjut ke bawah. Kalau buat long term ya, lu tinggal average lagi. Tapi, kalau lu buat yang main futures, apalagi yang main short term trade, ya, itu nggak bagus secara risk rewardnya ya. Jadi, kalau lu mau masuk untuk long term, bisa di 58 USD untuk efeks. Oke, dan untuk Ethereum, ternyata akhirnya Ethereum kalah dengan resisten ya. Di daerah sini, di mana sebelumnya ini ada daerah supply. Sekarang kita berharap ini jangan jadi daerah supply, tapi jadi daerah demand ya. Nah, sekarang gimana nih kalau buat kita ingin tambah posisi di Ethereum? Kita bisa tambah posisi sebenarnya apabila dia terpantul di MA50 di 4-hour chart, yaitu di harga Rp3.484, ya. Tapi, baik lagi keep in mind bahwa ini sebenarnya resistennya cukup kuat ya kalau kita lihat ya. Sudah berapa kali dia gagal nembus ke atas. Dan, itu dari mana? Ya, dari sini. Kita bisa lihat ya. Ini previous resisten, di mana dia di September kemarin berusaha untuk nembus, tapi gagal dan turun lagi. Akhirnya sekarang kita lagi retest daerah si daerah resisten ini ya. Jadi, ini penyebab kenapa Ethereum belum berhasil naik lagi. Jadi, itu kurang lebih untuk Ethereum ya. Jika ingin beli tambah, atau beli tambah, sorry, kalau ingin tambah posisi, boleh saja apabila dia terpantul MA50 di 4-hourly chart ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next video.